Kita beralih ke informasi MITM Pilihan Pemirsa PT. Lipo Karawaci TBK atau LPKR membukukan pra-penjualan atau marketing sales kuartal ketika di 2024 mencapai 4,25 triliun rupiah atau naik 26% secara tahunan. Properti residensial tetap mendominasi penjualan perseroan hingga mencapai 65%. Degutif dari siaran perseroan PT. Lipo Karawaci TBK atau LPKR membukukan pra-penjualan atau marketing sales di kuartal 3 2024 mencapai 4,25 triliun rupiah naik 26% jika dibandingkan dengan raihan marketing sales di kuartal 3 2023 di 3,36 triliun rupiah dan mencapai ini setara dengan 79% dari target tahun ini. Grup CEO PT. Lipo Karawaci TBK atau LPKR John Riadi menjelaskan pencapaian tersebut sebagian besar didukung permintaan yang berkelanjutan terhadap produk rumah tabak dengan harga terjangkau seperti Cendana Homes, XYZ Living, serta peluncuran baru seri Zen di Park Serpong dan XQ Living di Lipo Karawaci Kosmopolis. Selain itu, LPKR juga akan memulai seraterima Park Serpong fase 1 di Desember 2024 yang dilunjurkan di Oktober 2023 lalu lebih cepat dari jadwal awal 18 bulan. Dengan mempertahankan momen untuk penjualan yang kuat untuk kuartal terakhir tahun ini, manajemen yakin dapat mencapai target pra-penjualan sebesar 5,37 triliun rupiah. Perseroan juga berkomitmen untuk memperluas penawaran dan berinovasi bagi pembeli rumah pertama melalui produk rumah tabak baru yang terjangkau di Park Serpong dan Lipo Cikarang Kosmopolis. Berbagi sumber, Aidek Channel. Dari perkembangan fundamental pemirsa secara teknikal di sepanjang perdagakan hari ini, saham LPKR ini lebih dominan berkerak di zona merah setelah menembus level intraday-nya. Hari ini tertinggi di 139 dan tampaknya ini juga merupakan level tertinggi, paling tidak dalam satu tahun terakhir. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, kita akan coba lihat bagaimana pergerakan saham LPKR di sepanjang perdagakan hari ini. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa, dibuka di sesi pertama pada pagi tadi, dibuka flat tepatnya di 133 rupiah per saham. Posisi ini sama dengan penutupan perdagakan di Jumat akhir pekan lalu. Kemudian saham LPKR langsung mengalami penguatan yang cukup signifikan pemirsa, dimana pada posisinya ada 139 rupiah per saham, 9.20 kemudian berbalik arah melemah ke 128, 130 hingga ke 130 rupiah per sahamnya. Kita beralih ke grafis selanjutnya, kita akan coba lihat bagaimana pergerakan saham LPKR di beberapa bulan terakhir. Di mana di perdagangan 13 Mei, saham LPKR masih diperdagangkan di 90 rupiah per saham, bahkan kecenderungannya di perdagangan Juni dan Juli, saham LPKR mengalami koreksi yang cukup dalam, bahkan secara intradenya sempat menyentuh di 52 rupiah per saham. Agustus, September, Oktober hingga perdagangan hari ini, saham LPKR lebih cenderung mengalami penguatan, hingga ke 139 di sesi pertama hari ini, dan tampaknya ini merupakan level tertinggi dalam setahun terakhir, ataupun juga secara year to date, level ini merupakan level intradet tertinggi, dan hari ini tampaknya profit taking terjadi, saham LPKR lebih cenderung mengalami pelemahan. Nah bagaimana dari sisi valuasi dengan beberapa indikator yang ada, kita akan coba beralih ke grafis selanjutnya. Posisi dari price to ending ratio-nya dikisaran di 0.23x, PSR-nya di 0.58x, PVV-nya dikisaran di 0.30x, dan PCFR dikisaran 2.75x. Kombinasi secara fundamental, teknikal, dan juga dari sisi valuasi, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda, karena setelah ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini, dan tak ketinggalan nantinya, sam-sam pilihan apa saja yang direkomendasikan, kami akan segera kembali. Sampai jumpa di video selanjutnya.